Hei hei hei, kembali lagi di Java Glitz TV, channel gaming, kesayangan kalian, masa? Oke, gue mau share hal-hal penting untuk bermain taris lane, agar kalian paham dan petualangan kalian berjalan dengan mulus ya guys ya So, langsung aja kita cek videonya, check it out Oke guys, yang pertama kita bahas adalah tentang primary stat ya, main stat di karakter kita Jadi, mungkin ada beberapa yang masih belum tau ya, stat apa sih yang penting di job gue atau di char gue kayak gitu Nah, kalau misalkan kita buka di status attribute kita nih, ya Disini kita udah dijelasin, udah dikasih tau ini adalah primary stat untuk job kita atau karakter kita guys Ini kayak karakter gue, contohnya yang pertama adalah crit, oke Yang kedua adalah omni dan cooldown, oke Yang ketiga ada dexterity Yang keempat ada fokus dan yang kelima ada stamina, oke Nah, untuk primary stat ini kalian itu bisa lihat info-infonya ada di bagian bawah guys Di enhance attribute ya Disini ada crit tuh, ada penjelasannya Terus ada omni juga ada penjelasannya Terus ada dexterity di atasnya Ada penjelasannya gitu dan seterusnya, oke Nah, ini pun kalau misalkan kalian switch ke build yang lain Yang kita tau kan di taris lainnya kita punya 2 build yang bisa kita switch sesuka hati Ini kayak gue sekarang gue pake duel, oke Ini kalau gue switch ke cunning, nanti dia juga berubah informasinya guys Ini gue switch Oke Kita balik lagi dan ini dia Tuh, berubah kan Kalau tadi kan gue crit awalnya ya, dan sekarang jadi kombo Gitu Jadi untuk informasinya Paris lain ini juga cukup lumayan informatif kok guys ya Oke, selanjutnya kita bahas tentang playstyle job kalian masing-masing, oke Jadi setiap job itu punya playstyle masing-masing Kita bisa lihat playstyle masing-masingnya itu di bagian pasif untuk mekanik jobnya Ini kalau gue bilang, ini pasif mekanik jobnya ya Jadi setiap job punya pasif mekanik yang berbeda-beda Ini gue cuma contohin aja satu Karena gue main shadow swordman, jadi tipe duel juga Dan ini gue mau tunjukin bagaimana cara playstyle-nya yang baik dan benar Kenapa harus kita tahu untuk bagian pasif mekaniknya Karena supaya nanti kalian itu bisa memberikan output damage yang maksimal Karena kalau kalian nanti mainin playstyle job kalian itu tidak dengan yang sudah diberikan nih Pasif mekaniknya tidak digunain Cuman klik-klik aja skillnya Itu nanti damage-nya nggak maksimal guys Kayak itu Ini contoh kayak gue main shadow swordman ya Ini gue tuh model pasif itu gue harus menyentuh yang merah-merah Baru nanti gue keluarin skill damage gue Ini seperti itu aja Dan ada skill yang dimana bisa ngegerakin Russian Apa ya bilang ya Russian apa rolet ya Mirip semacam itulah Dan dia bergerak sesuai dengan arah jarum jam Ini kita pake dulu skillnya tuh Dia bergerak kan Oke dulu jadi gue mainnya begitu Jadi gue terus bikin dia sampai ke merah Nah nanti di merah ini Baru kita keluarin skill utama kita Nanti berdamag dia Oh kayak gitu 1800 tuh keluar Kayak gitu Jadi contohnya seperti itu Jadi kalian tuh harus pahamin dulu Bagaimana tentang pasif mekanik setiap job kalian yang kalian pakai Kayak gitu Oke selanjutnya yang kita bahas adalah untuk jatah dungeon guys Jadi ini untuk dungeon managing Nge-manage dungeon guys Jadi masuk dungeon itu nggak bisa Terus-terusan Kenapa nih gue jelasin Yang pertama Yang pertama Yang pertama Kita itu punya yang namanya jatah masuk dungeon Ini reward chances Ya guys ya Ini 2 per 6 Berarti gue masih bisa masukin 2 kali dungeon elite Nah biasanya reward chance ini cuma bisa digunakan untuk di elite Bukan biasanya Memang hanya digunakan di elite Kalau di normal nggak tuh Tuh Das not cost dungeon challenge attempt Oke Jadi di elite itu Bisa dapetin hadiah-hadiah ekip yang bisa kita pakai nanti guys Kayak gitu Ya kan Nah sekarang Kita lihat kalau di instructionnya itu Sehari itu dapet jatah 2 guys Ini kalian bisa baca disini They can be accumulated up to 3 days and 6 times Which is berarti 1 hari dikasih 2 kali masuk Kayak gitu Nah saran gue adalah Dalam sehari itu kalian masuk elite dungeon tuh sekali aja Ya biar-biar attemptnya tuh digunainnya 1 kali aja Untuk dapetin ekip-ekip dan blablabla lainnya Untuk progress karakter kalian Kenapa? Karena dungeonnya itu bertahap mereka guys Ini kayak sekarang Hari kedua Keluarnya camp carry land Hari ketiga nanti Mereflok swam Oke Nah jadi sayang aja Kalau misalkan kalian Attemptnya diabisin di camp carry land Sedangkan besok ada dungeon baru Dengan drop yang baru tuh Ungu bahkan Ya kan Sayang aja kalau attemptnya diabisin Attemptnya ini berguna untuk rewardnya gitu Oke Jadi sebenarnya masih bisa masuk Kalau misalkan attemptnya abis Masih bisa masuk Tapi nggak dapet rewardnya Gitu sayang aja guys Nah sekarang Ada yang tanya mungkin Bang kalau misalkan gue udah masuk Udah gunain attempt Tapi pengen bantuin temen gimana Itu bisa assist mode nanti Cara assist mode adalah Kalian pada saat enter dungeon Terus start matchmaking Nanti kan ada kayak Accept dungeon Masuk dungeon gitu kan Kayak find match gitu Nah Di saat penerimaan dungeon itu Di saat accept dungeon Itu ada modenya Apa ya Companion ya Companion apa company gitu Nah lu kliknya yang companion itu Gitu Tinggal di klik itu Langsung assist mode Kayak gitu Oke jadi jangan khawatir Untuk bantuin temen juga So saran gue Gunain attempt Elite dungeon itu Sehari sekali aja Sampai nanti Semua dungeonnya kebuka Jadi biar pas Dalam satu minggu Seapa dalam seminggu Bisa ngabisin Enam kali Masuk elite dungeon Oke selanjutnya kita bahas Tentang figure guys Jadi untuk ngeliat figure Kalian bisa ke craft ya Ini di bawah nih Pencet N Nah ini kebuka Ini adalah profesi kalian Profesi itu yang kita suruh Milih 4 itu loh Ini dia Ada forge Jewelry Tyler Sama alchemist Ya guys ya Nah gue ini alchemist Nah figure ini berguna Untuk Jadi energi Ngebikin barang-barang Crafting dari alchemist Atau dari profesi lain ya Contohnya kayak Misalkan gue pengen bikin Elementary solvent nih Ingan pot ya Itu butuh figure tuh Butuhnya 6 Sekali bikin Gitu Kalau misalkan Bikin banyak ya Tinggal diakumulasi aja Nah figure ini Ngeregennya Kalian bisa lihat sendiri Kalau di klik Dia bakal ada infonya 15 menit 1 figure Oke jadi Figure ini akan berguna Sebagai penghasilan gold kita juga Kenapa? Karena nanti Barang-barang crafting Dari profesi kalian itu Bisa dijual ke Trade house ya Di bagian listing Nih kayak gue Lagi jual pot 125 gold Kayak gitu Nanti kalau laku Ya bakal jadi gold That's why makanya gue bilang Figure ini adalah Penghasil Untuk gold kita juga Gitu Nah sebisa mungkin Jangan sampai figure kalian 300 per 300 Jangan sampai tidak digunakan Karena sayang sekali Kayak gitu Nah Untuk ngisi figure juga ada ya Cara selain Nungguin 15 menit Untuk satu figure Ada lagi caranya Yaitu Yang pertama itu Kalian bisa mancing guys Mancing di hari kedua ini Kalian udah bisa Dapet quest Ngetutor mancing Dan kalian bakal dapet Beginner fishing rodnya juga Jorannya lah Ibarat kata Nah Kalau kalian udah bisa mancing Nanti kalian tinggal cari aja Baitnya Oke Ada bait nih kayak gini Bait kan ada keliatan ikan-ikannya Ada bait nanti Baitnya warna hijau Ini kan bayi ini kan warna biru ya Ada warna hijau Rarity nya Nanti itu bakal ngasih ikan Silver dartfish Kayak gini nih guys Oke Kalau misalnya kita dapet Si ikan silver dartfish Ini kalau kita makan Tambahin figure 1 Lumayan kan Jadi which is Kalau misalkan kalian udah Selesai aktivitas Kalian bisa mancing tuh Untuk cari-cari Sebanyak-banyaknya Silver dartfish guys Karena dapetinnya juga chance Oke Terus satu lagi Kalian juga bisa dapetin Figure potion nih Yang small Macem-macem dia Ini yang large kayaknya Di figure potionnya Yang hijau itu yang small Kayak gini tuh bisa didapetin Dari chest-chest yang ada di map Jadi kalau misalnya kita buka map Terus kita buka world map Contohnya tuh bakal ada yang kayak gini Chest gini nih Nah untuk ngebuka chest gini kan Macem-macem ya Ada questnya Atau ada yang langsung buka Atau butuh kunci Kayak gitu Nanti kalau dibuka itu Ada yang suka ngasih Pot figure Yang tadi udah gue tunjukin Kayak gini Gitu Jadi lakukanlah exploring Dan mancing Jangan lupa Karena itu juga penting Oke selanjutnya Kita akan bahas tentang Explore map ya guys ya Jadi kalau misalkan Kalian bermain taris lain itu Wajib banget Untuk melakukan Explore map Ya contohnya Di uncased canyon ini Ya banyak banget tuh ya Banyak banget icon-icon Untuk kalian explore Dan kalian kerjain Ya kayak Contohnya kayak gini Ada quest reputasi Tuh Ya kan Ini udah Secara garis besar Duh gue kerjain semua sih Jadi intinya itu Ada di bagian atas ini guys Oke Jadi kalian bisa ngebuka tuh Ini kalau ini buat telestone Yang ini Buat foto Yang ini chest Gitu Ya bisa kalian cari Dan ini macem-macem Dan ada quest reputasi Nah yang terpenting adalah Reputasi Dari reputasi ini Kita Berlanjut ke Mana ya dia Nah ini dia nih guys Reputation Nah ini dia Di reputasi ini Ada banyak banget Benefit yang harus Kalian ketahui Dan kalian Miliki Oke kayak sekarang Gue level 4 Uncased canyon gue Itu level 4 itu Gue udah ngebuka Auto petting regionalnya Yang dimana Kalau gue ada quest Di daerah Uncased canyon Itu kalau tinggal gue klik Questnya itu bakal auto jalan Atau di mapnya Gue klik aja Gue juga bisa auto jalan Jadi gak perlu manual lagi Enak tuh Nah terus juga Nanti bakal ada Kebuka mount Untuk flying di regional juga Tuh Regional mount flying Yang dimana kita bisa Pake gunain mount tersebut Flying untuk Ngambil-ngambil Explore lagi Yang mungkin ada di atas-atas Kayak gitu lah Itu dia Pentingnya Untuk melakukan Uncased canyon Dan banyak banget Hadi-hadiahnya Ada yang dapet Mount lagi Kayak gitu Terus ada yang dapet Kayak semacam Apa ya Emote dan lain-lain Jadi Inilah pentingnya Kalau kalian naikin reputasi Dari setiap map Ya guys ya Oke selanjutnya Kita bahas tentang Magic item Oke Di taris ini Itu ada magic item Ya guys Magic item itu apa Ini kita bisa ke Kita bisa ke shop Dulu nih Gambar rumah di atas Dekat minimap Oke Terus ada di hot items Nah di bawah Paling bawah Tunggu kalian geser ke bawah Nanti bakal ada magic item Ini gue bilang magic item Ada ice throw Ada flamethrower Ada thumbelina Ada magic stare Mereka ini berguna Untuk ngebantu Explore kalian ya guys Kalian kalau misalkan Explore di map itu Kan nanti bakal ada Harus manjat Ke gunung yang tinggi Terus nanti juga Harus jalan di air Nanti bisa dibukuin Terus juga flamethrower Buat apa ya Kayak Ngelelehin Apa ice cube gitu Nanti di map-map Yang ada snow gitu Nah thumbelina juga kayak Bikin kita ngesering Ngesering itu Mengecilkan badan gitu Untuk masuk ke Kayak semacam Gorong-gorong Atau apalah kayak gitu Nanti ada itu Nanti explore itu Bakal seribet itu gitu Nah item-item ini lah Yang bakal ngebantu kalian nanti Makanya gue sebutnya Magic item Magic item ya Gue sebutnya Terus ada juga magic stare Yang sangat berguna sekali Ini kalau kalian beli And then Kalian bisa taruh Di drag aja ya Kayak gini ya Taruh di Hotkey Oke Itu nanti kalian tuh Bisa bikin tangga gitu guys Untuk membantu kalian memanjat Apapun itu yang kalian butuhkan Ini kayak gini tuh Kalian tinggal ngatur aja tuh Tuh Misalkan gue bikin begini Tuh Jadi tangga guys Jadi kita bisa naik tangga nih Tuh Untuk naik kesini Kayak gitu Kayak gitu-gitu Bisa Intinya Oke So magic item ini akan berguna Untuk membantu explore kalian Oke Selanjutnya kita bahas Tentang raid ya guys ya Karena raid ini lagi Baru hari kedua tuh Udah kebuka raid Jadi orang tuh pada raid semua gitu Nah kalau misalnya kita lihat Disini raid Gue disini menyarankan Untuk selalu baca Yang namanya guideline ya guys ya Ini ada guide disini Kalian baca Jadi sebelum raid Kalian tuh tau Harus ngapain guys Karena banyak banget Orang-orang Yang suka gagal Karena Dia menyepelekan Mekanismnya Atau menyepelekan Mekaniknya Oke Padahal kalian Kalau misalkan ngebaca Itu Ngelarinnya tuh gampang guys Kayak gitu Dan disini juga ada Boss kill juga Ya Stage 1 Stage 2 Ngapain Stage 3 Ngapain Ada challenge Strategi juga Strategi untuk DPS Strategi untuk healer Strategi untuk tank Kayak gitu Ya kan Kurang informatif apa Coba taris Nah ini kan tinggal masalah Kalian males Apa enggaknya Untuk ngebaca Gitu kan Nah mungkin buat para Para yang Orang-orang yang suka Jadi leader Raid ya Untuk jadi ketua Parti ngeraid Kalian mungkin bisa Baca ini Dan kalian sampaikan Ke teman-teman kalian Yang males baca Kayak gitu Nanti ada untungnya juga Buat kalian guys Ini kalau kita lihat Disini ada menu Elite Leader Nanti ketua leadernya Itu bisa di raid Gitu guys Jadi kayak Kayak gojek ya Ini tadi gue bisa Delete sama RxL Terus Abis delete sama Marble Kayak gitu Nanti kita bisa kasih raid Gitu Nanti kalau misalkan Kita di raid Itu ada reputasinya Nanti Oh ini orang suka Ngerade dan Berhasil Reputasinya bagus Gitu ada titelnya Kayak gitu Jadi sebisa mungkin Ya bukan sebisa mungkin Harus kudu wajib Kalau mau raid itu Baca guideline Oke selanjutnya Kita bahas tentang Achievement guys ya Kalian juga tidak bisa Meremehkan achievement guys Biasanya ada beberapa game Yang achievementnya tuh Receh ya Tapi disini achievementnya tuh Hadiahnya oke-oke Kalau di taris lain Ini kita lihat disini Achievement menu nya Ini mereka tuh Bisa ngasih gold Bisa ngasih gold Mereka juga bisa ngasih Rare medal Karena ini yang penting banget nih Kita bisa dapet rare medal Dari achievement Kita bisa dapet gold Dari achievement Kayak gitu Yang dimana Yang kita tau Rare medal itu Bisa kita tukerin Equip nanti guys Equip epic ya Startnya mulai dari level 30 Kayak gitu Nah Untuk Battle Pass juga bisa dapet XP Itu guys Ada XP di achievement Jadi buat yang Beli battle pass tuh Wajib juga buat ngerjain achievement Jadi Jangan sepelekan achievement Karena hadiahnya tuh Menarik-menarik guys Dan terutama ada gold Juga dengan rare medalnya Nah Itu dia video guide Untuk yang baru mulai Main taris lain Semoga bermanfaat Dan Kalau ada pertanyaan Bisa langsung komen Di kolom komentar ya guys ya Pasti gue akan balas Dan kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa untuk Selalu support channel ini Dengan subscribe Share Like Dan nyalakan loncengnya Oke kalau gitu Gue undur pamit diri Bye-bye Sampai jumpa